Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Salam Rahayu Jumpa kembali bersama channel kami Channel Mekanik Ngini Channel yang membahas dan mengulas tentang keluhan sepeda motor Kali ini satu keluhan yang disampaikan oleh pemerintah kendaraan Setelah ada modifikasi Di bagian lower swing arm atau bracket engine di Aerox Cyber City Di sini beliau memasang di tempat kita Ini keinginan sendiri sih Untuk komponennya bawa sendiri Beli online Untuk swing arm ini Ini bawaan ya Diganti dengan yang panjang Yang ditarik ke belakang Jadi mesin agak panjang ke belakang Jadi Sebenarnya ada video yang menceritakan Atau Review tentang pemasangan ini Dan ternyata Usut punya usut ada efek Yang dihasilkan dengan adanya perubahan di bagian ini Yang dikeluhkan motor tentunya otomatis ground clearance jadi lebih pendek Karena ini lebih pendek motor lebih sering kena benturan Satu itu informasi dari owner atau user pemaka unit ini Satu itu motor jadi lebih pendek Jalan kena polis tidur agak tinggi dikit mentok Apalagi ke jalan yang berbatu mentok Terus sering kena benturan Apalagi resiko disini ada bagian dari cadangan tangki air radiator Ini resiko sangat riskan kena benturan Ketika memang ada kondisi motor lebih pendek Dari standarnya Satu itu Dua kestabilan unit motor pasti berkurang Itu yang dikeluhkan oleh pemilik kendaraan Jadi motor kurang stabil Karena jarak sumur roda yang sudah diukur Oleh insinyur-insinyur Yamaha Supaya benar-benar stabil Baik secara reading, handling Dan bermanover Nah ini jadi berkurang Untuk kestabilannya justru motor terasa berat Untuk diajak handling Karena sumur roda depan Dengan sumur roda berakang itu pasti ada perubahan jarak Ya karena memang ini dipanjangkan Nah ini seperti ini Daraknya lumayan sangat jauh ya Otomatis perubahan pun sangat terasa Jadi dia berubah pikiran Atau beliau berubah pikiran Yang tadinya memang untuk mengadepankan dari sisi visual Bahwa motor ini lebih kece Atau lebih matching ketika dimodif seperti ini Memang kalau dari sudut visual anak muda Atau trennya zaman sekarang Ya ini lebih keren Tapi ya Itulah dua tadi yang saya sampaikan Keluhannya Ground clearance terlalu rendah Kestabilan otomatis pasti berkurang Karena sumur roda Berubah drastis Lebih panjang Lebih jauh antara sumur roda depan Dan sumur roda belakang Kestabilan pasti banyak dikeluhkan Atau sangat-sangat berkurang dari kestabilan Ya Untuk tenaga motor Itu gak tau ya Tapi yang disampaikan motor terasa berat Entah dari efek apa Jadi untuk akselasi dan power pun Diinformasikan ada Berat juga Itu informasi dari pemilik kendaraan Yang pakai setiap hari Ya Tapi untuk sejarah logik Kita Belum Satu-satunya yakin Kalau memang ada pengurangan Kesegi performa tenaga Tapi bisa juga Ada kemungkinan Nah disini Kita rubah lagi Ke Bracket engine yang bawaannya Atau engine mounting yang bawaannya Atau bracket engine mounting yang bawaannya Karena Ini sangat Beresiko teman-teman Safety intinya Jadi motor ketika kita Buat maneuver Tapi Kestabilan tidak Seimbang Itu sangat beresiko Oke Ini kita Proses pengembalian Dari Produk Custom Ke Produk vendor Dari pabrikan Kita kembalikan lagi Kesemulanya Ini sesuai permintaan Dari owner atau user Aerox Cyber City Ini Ya jadi Teman-teman yang mau pakai Modifikasi ini Ya Mungkin sangat cocok Untuk lihat video saya Video kami terlebih dahulu Positif dan negatifnya Seperti apa Ya Jadi untuk positifnya Saya sudah sampaikan di awal Itu Hanya dari sudut visualitas saja Motor jadi sedikit Atau lebih dari Biasanya ini motor Lebih keren Nah itu Sudut pandang kita Orang-orang yang Menyukai custom Tapi jika Dari Di sudut Negatifnya itu Ya Kestabilan Sangat berkurang Ground clearance Lebih Pendek Oke Ini kita bongkar Kita proses Pelepasan Pergantian Yuk Nah ini teman-teman Kita sudah lepas Untuk Engine bracketnya Yang Dari produk Modifikasi Agak panjang sih Memang benar Dan ini kita juga Sudah pasang Untuk bagian yang Bawaannya Oke teman-teman Ini sudah Kembali ke bracket Yang Bawaan Ini lebih tinggi Oke Untuk jarak Tunggu Roda Depan Belakang Patu Sudah kembali Ke normal Disini juga Jarak Ke bagian Slugball Belakang Sudah Tidak rapat Lagi Tentunya Ini kembali Lagi Kestabilan Kestabilan Awal Karena memang Ya Insinyur Sudah Memperhitungkan Sedemikian rupa Supaya motor ini Stabil Enak dikendari Dan nyaman dikendari Atau nyaman Dilakukan manuver Ya Namanya Modifikasi Ada hal Yang memang Dihilangkan Salah satu Atau salah dua Fungsi utamanya Oke Ini untuk teman-teman Kita berbagi pengalaman saja Ini pengalaman dari user Yang punya Motor atau Ownernya Jadi yang dikeluhkan Memang itu Yang tadinya juga Kita sudah Himbau Sudah sampaikan Efek ganti Bagian Merekat ini Ya itu Tadi Jadi benar Yang kita sampaikan Poin-poin Bahwasannya Negatifnya Atau Minusnya Untuk Diganti yang Lebih panjang Ke belakang Itu otomatis Ada perubahan Kestabilan Jadi teman-teman Untuk yang Mau pasang itu Kembali lagi Ke Pribadi Bukan berarti kita Menjelekan produk Atau apa Itu kembali Ke Selera masing-masing Sudut pandang Dari segi visual Sangat matching Sangat bagus Kelihatan Sangat anak muda Banget Kelihatan Motor ini Jika dipasang Braket Bagian dari Modifikasi Itu Keren Ya Tapi memang Dari sudut Kenyamanan Sedikitnya Itu pasti berkurang Bukan menjelekan Satu produk Tapi ini Menyampaikan saja Teman-teman Jika mau pasang Boleh Sah-sah saja Tapi Untuk dari bagian Handling Teman-teman juga harus Pikirkan Jangan sampai Matching dari segi Visual Tapi tidak Matching dari segi Kenyamanan Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Di video kami Yang selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih